Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dadan Sugianto Saat ini saya sudah berada di kandangnya Atu Kelinci Halo Kang Arief Ya, halo Kang Boleh diperkenalkan diri dulu ke teman-teman Silahkan Halo teman-teman, nama saya Arief Bisa dipanggil Arief Atu juga Di sini Saya Berdiri Kerinci Di Meskolan Lokasinya di mana Kang? Lokasinya di Cileni Agak kekotaan dikit gitu Kalau di Bandungnya itu Cileni itu Hidaman gitu, kota hidaman Dekat-ketol gitu ya Ya penting kan asesnya dekat gitu Mudah gitu ya Kalau kasih sayanya Fokus di Oland Lop? Fokus di Oland Lop sih Tapi kalau Dulu sih Pertama sih bukan Oland Lop sih Pertamanya tuh dulu Pasir-pasir awalnya tuh Pujilok 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 Dari Pujilok tuh Dulu kan masih Istilahnya tuh Klinci cabai-cabean Kang Klinci cabai-cabean Kang Apa tuh cabai-cabean? Cabai-cabean tuh jadi gini Maksudnya tuh Saya tuh masih punya satu kandang dulu Satu kandang tuh berisi tiga Tau kan kalau cabai-cabean tuh di perisi bertiga Nah, tau kan kalau cabai-cabean tuh di perisi bertiga Nah, gitu dia Di sawah Jadi, apa ya Jadi istilahnya tuh Klinci cabai-cabean Gitu Iya, iya, iya Iya, iya Kalau sekarang kan Pokoknya Standarnya tuh jadi Satu Klinci, satu Jadi agak nyaman lah Iya, iya Ya, hotel gitu Masa kerennya gitu Pas Pelihara Pajilok itu Tahun berapa tuh? Pajilok tuh Dulu Awal-awalnya Sekitar tahun 2013 2011 2011 2011 Itu baru Dibilang sebagai hobi Atau sudah mulai ternak? Enggak sih Dulu cuman Suka aja sih Oh, suka aja Belum fokus ke Ternak gitu Soalnya kan Dulu Emang Suka nih Suka dulu nih Kelinti Ngeliat Ini jenisnya apa Beli kan Okujilok Yaudah Beli cuman Satu pasang Kayak gitu kan Cuman lagi Satu pasang kan Dari yang kecil Cuman kan agak penasahan Pengen Pengen cepat beranak Gitu kan Pengen simple Instant gitu kan Yaudah beli lukan Yang lagi hamil Gitu kan Gitu Jadi Dari situ kan banyak Banyak Jadi kumpulin Nah kan yang sekarang Ada disini Jenis Holland Loop kan Itu Holland Loop Tahun berapa mulainya? Pas masih ada Fajilok Beli Holland Loop Atau Fajilok Diabisin dulu Baru beli Holland Loop Dari Fajilok tuh Asalnya kan Tertarik ke jenis lain Ya Yang saya tuh Kelinci Jenis Fajilok aja Gitu Yang adanya Pas saya Cari-cari Kok ada jenis Holland Loop Jenis yang lain Gitu ya Bukanya tuh kayak Doggy gitu kan Serem gitu kan Bukan kayak saya Gitu masing-nya Jadi Bukan kayak saya Gitu masing-nya Jadi Dari situ kan Gak terlalu lama sih Di Fajilok gitu kan Cuma Hampir Satu tahunan Di Fajilok Nah dari situ Saya habisin semua Fajilok Jadi pindah ke Holland Loop Pas udah Beli Holland Loop Ternyata Sermon Holland Loop Apa sermon yang punyanya nih? Banyak yang bilang Sermon saya gitu Di Holland Apa namanya Akang fokus Untuk sekedar Breeding ternak aja Atau Pengen menghasilkan kualitas Atau memperbanyak Atau gimana Kang? Sebenarnya Kalau Saya sih Fokusnya Gak Ternak ya Saya tuh Fokusnya Menghasilkan kualitas sih Perbaikan kualitas Soalnya kan Kalau dilihat Dulu juga Dari tahun awal 2012 ya Saya masih Belum mengenal kontes Dari awal Saya kenal Holland Loop sih Saya Coba memperbaiki kualitas Jadi Yang di Kandang saya tuh Gak terlalu banyak Jadi Memanage Apa Ternak Kualitas Lalu tuh Jadi gak Asal Ini Apa Dikawin Kawin 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 Jadi emang Diatur Sama Saya juga Akang sendiri Akang sendiri Dengan model Pola Pola ternak Seperti itu Hasilnya itu Akang simpan Hanya untuk Katakanlah suka-suka Karena pengen Ngelihat Hasilnya seperti apa Atau dijual juga Sebenarnya sih ada ya Dijual Sebenarnya Saya juga Untuk Pergenerasi Buat lain saya Gitu Saya juga Sebagian disimpan Sebagian dijual Gitu Untuk membeli Apa Fondasi baru Buat Buat tujuan Perbaikan itu Ya betul Pertama Buat Beli fondasi baru Juga Yang kedua Juga buat Beli pakan Yang kedua Juga buat Beli pakan Yang kedua Juga buat Beli pakan Disini Jumlah Holandutnya Kan gak terlalu Banyak nih Menghabiskan Pakan Satu sak Itu berapa lama Wah saya Dari Sekian banyak Komunitas Saya tuh Paling irit Satu karung Cuma satu bulan Satu bulan Satu karung Enak bener ya Saya sebulan Bisa sampai 15 sak Lebih Yang penting Gini kan Yang penting Kalau Di Saya tuh Yang penting Anakan ada Gitu kan Jadi gak Gak terlalu Kosong Gitu kan Tapi kan Yang penting Kualitasnya tuh Kualitas juga Tetap dijaga Nah di kontes Udah pernah Dapat juara gak Kalinci hasil Beri Juara sih Cuman Sampai BOSP dulu BOSP ya Kalau di Holland Loop sih BOSP juga udah bagus Karena gak mudah Kalau di Holland Loop Iya soalnya kan Apa ya Sekarang tuh Holland Loop kan Semakin berkembang Banyak Bidder-bidder Yang Apa Bertertangan Gitu kan Kualitasnya tuh Makin Ketat lah Gitu ya Semakin ketat Nah ini kan Holland Loop nya Akang jual juga kan Tadi salah satunya Alasannya buat beli pakan Itu yang Akang pernah Jual paling jauh Itu kemana Kang Paling jauh Masih sekitaran Kalau Paling jauh Sekitaran Jawa tuh Jawa Timur Jawa Timur Kalau menjaga Nyebrang Pulau Itu Kemedan sih Kemedan Kalau Holland Loop tuh Apa ya Kebanyakan Kalau saya kan Apa ya Di Tauhnya kan Yang lain Saya tuh Spesial Sebel point Warna sebel point Holland Loop Warna sebel point Kayak gini kan Makanya indukan saya juga Broken sebel Sama Sebel Gitu kan Jadi Banyak permintansi Warna itu sih Kalau misalkan Saya ngeluarin warna Yang lain Itu terkadang Apa Susah ngejual Iya susah gitu Jadi Udah Udah tau Saya bisa ngasih Sebel point Jadi Segmentnya disitu Warna lain Yang kurang Disukai itu Mungkin Karena Kayak warna tot gitu Maksudnya Warna tot Warna-warna Umum lah gitu ya Warna Sudah Lama Terlalu lama kan Di Indonesia Jadi Udah umum lah Jadi Jarang gitu Kalau misalkan Biasa ini Warna sebel Poin sih Yang Salingin dicari Oke lah Kang Mungkin Nanti Saya mau ngeliat-liat Kelincinya Oke Makasih ya Kang ya Sampai 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 jumpa